Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin cemilan buat besok menemani hari raya kurban ya guys Ini strudel isi pisang coklat, bikinnya gampang banget guys Yang kita butuhkan kulit pep pastry, coklat blok dan juga pisang Pisangnya dikupas aja, kemudian diiris-iris kayak gini ya, sesuai selera aja ngirisnya Kecil-kecil, tipis-tipis kayak gini boleh Serong-serong ataupun panjang-panjang juga boleh ya guys Kemudian siapkan pan, panaskan dulu, baru masukkan margarin sekitar 1 sendok makan Tunggu sampai meleleh, kalau udah meleleh baru masukkan pisang yang udah kita iris-iris tadi Irisnya mau manjang boleh ya guys, kemudian ditumis sebentar, biarkan agak layu dan wangi Kalau udah kita sisihin dulu ya guys Lanjut kita siapkan bahan isiannya, disini aku pakai dark coklat merkolata Aku pakai 2 geret aja ya guys, kayak gini Kemudian diiris-iris kecil-kecil aja Kemudian sisihkan dulu, lanjut kita buka kulit pep pastrynya Disini aku beli yang ukuran kecil ya guys Di semua toko TBK aja ada, tinggal tanya aja kulit pep pastry jadi Baluri dengan tepung terigu biar gak lengket Kemudian sedikit digilas ya guys Lalu isi dengan pisang yang udah dipanaskan dengan margarin tadi Coklat blok dan juga keju Kejunya absinnya, kalau gak suka keju boleh di skip Kemudian ditekuk jadi 2 Dan pinggirnya sedikit ditekan Kemudian tekan-tekan lagi dengan garbu biar hasilnya makin cantik Aku gilas-gilas lagi kulit pep pastrynya Aku bikin 3 ya guys strudelnya Disesuaikan jumlah pisangnya aja Jadi aku 2 buah pisang itu bisa jadi 3 strudel Ditekuk kayak gini ya guys Terus ditekan-tekan aja pinggirnya Sama garbu kayak gini Kalau udah kita tata Lalu digerat-gerat atasnya kayak gini serong-serong aja Boleh bentuk X juga boleh ya guys Digerat-gerat biar makin cantik gitu loh guys Kemudian siapkan loyangnya Dan ini ditata di loyang Lanjut bikin olesan atasnya Aku pakein kuning telur Aku pake 1 buah aja udah cukup ya guys Dikocok-kocok Boleh tambahkan madu ataupun susu SKM Ataupun susu UHT ya guys Lalu dioleskan di atas strudelnya kayak gini Biar hasilnya makin cakep Aku tambahkan juga keju parut di atasnya guys Sebagai topping biar makin cantik ya Lalu diopen kurang lebih sekitar 20 menit Api sedang aja dan ini yang udah jadi Luarnya crispy Dalamnya itu lembut dan coklatnya ini lumer banget guys Gampang banget kan bikinnya Jangan lupa like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Biar kamu gak ketinggalan menu-menu menarik lainnya Selamat mencoba